Gue ketemu Tince, Bobby Tince. Dulu tuh ya, dia ini adalah Christy Antikawe. Pada masa itu. Sekarang jadi laki, banyak gak kira-kira yang nanya, Are you gay? Semakin lama, aku semakin seperti wanita. Sedikit kemayu, tapi aku laki-laki. Kurang lebih kayak gitu. Pokoknya banyak orang yang bekerja di bawah gue itu butuh uangnya. Kadang-kadang gue tuh yang dilemanya disitu. Alhamdulillah, dapat bisa berangkat haji 2023. Hajat ya Allah, tolong kasih jawaban saya lewat Quran ini. Kalau nyokap gue Ridho, itu berarti Ridho Tuhan. Gue bilangnya gitu. Apa sih peristiwa yang menyedihkan dari diri lo? Yang paling menyedihkan. Masih baru menditi karir ya. Dari badut lari ke sanggar. Papa meninggal, dia bilang gitu. Jadi posisi saya tuh lagi pake eyeshadow. Eyeshadow biru, ingat banget saya. Berarti Papa gak sepertarang kamu sukses dong? Enggak. Enggak? Enggak. Kalau yang paling mahal? Ini bisa bilang salah satu yang mahal. Karena ini belinya di Bangkok. Kena shipping juga. Harganya 12 juta waktu itu. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Alalu TV. Hari ini gue lagi jalan-jalan di area Cibubur. Dan banyak rumah-rumah dijual. Dan ini termasuk salah satu rumah yang dijual. Aku suka banget. Ini apa? Rumahnya itu angka 17 itu namor favorit gue banget. Dan gue mau ketemu dengan pemiliknya guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Eh? Eh? Bunda? Kok sampai kesini? Kok lo sampai kesini? Iya loh. Eh, ntar dulu gue pake mic dulu. Kok Bunda kesini main? Ini rumah lo? Iya. Emang Bunda lagi nyari rumah? Kan yang kontek-kontekan kemarin nama gue siapa tuh yang dibilang gue lagi meminta cari-cari rumah? Itu adik gue yang pegang nomor sini. Oh, ya Allah Nek. Ya Allah. Ya Allah. Gue ketemu Tince, Bobby Tince. Dulu tuh ya, dia ini adalah Kristi Yanti Kawe. Pada masa itu. Sekarang jadi laki. Ya kan masih siang bun. Biasanya kita dikualin habis maghrib. Apa kabar? Alhamdulillah. Wow, jadi lo mau duduk rumah ini? Cerita yang berjual bun. Kenapa? Jadi mau pindah ke tempat yang lebih baru. Biar suasana baru, biar dekat kantor juga. Oh gitu. Karena ada usaha baru sekarang. Jadi biar enak kantornya. Kalau dari sini jauh banget, ke Jakarta Selatan. Oh gitu. Jadi apa lo cerita-cerita dulu, Yoyo kalau gak salah ya? Dulu sebelum si Yoyo ada ikhlas. Terus hikmah, terus si Yoyo. Yang naik daunnya di si Yoyo. Oh wow. Jadi guys, aku kasih tau. Bobby ini dulu namanya terkenal dengan nama Bobby Tince. Sekarang jadi Bobby Rahman. Emang dari dulu Bobby Rahman. Terkenalnya Bobby Tince. Baik lagi Bobby Rahman. Puyang kan lo? Gue penasaran deh. Itu cerita-cerita. Gue ngeliat lo dulu masih. Dulu agak kecil barangnya. Gerli banget ya, Nek. Nah sekarang aku ngeliat dia sudah. Wah, udah jadi hijrah nih kayaknya. Hatinya dulu hijrah. Pelan-pelan. Oh gitu. Jadi aku jangan di luar panas dalamnya. Sambil liat ke rumah nanti abis. Gue penasaran nih kenapa ya. Dia ini dari gerli. Tiba-tiba jadi laki-laki lagi. Boleh gue tanya-tanya itu? Boleh. Bebas pokoknya. Yang penting rumah dibeli ya. Iya dong. Amin. 17. Ini 17 tuh angka favorit gue. Biasanya orangnya tuh idealis sama orangnya selalu tidur malam. Betul? Betul. Lu tidur malam ya? Tidur malam, bangun malam. Kurang tidur. Campur lah pokoknya. Bener. Ya wes aku mau ngobrol-ngobrol tentang rumah ini. Tapi rumah ini gak usah lah ya. Gue lebih menarik sama kisah hidup loh. Oke lah kalau gitu. Mampir ke dalam kita ngobrol. Ayo 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 ayo. Iya bun. Maaf rumahnya seadanya bun ya. Waalaikum. Assalamualaikum. Ada tamu. Eh. Ini yang suka di TV. Lupa. Oh iya. Kabar tante. Assalamualaikum. Ini nyokap. Ini nyokap. Kayaknya selalu ada di konten loh. Nah iya. Ini kalau di konten suka malu-malu. Aslinya mas sebenarnya gak malu-maluin. Malu-maluin gue campur pokoknya. Eh mak. Masuk TV mak. Masuk TV mak. Mama tau gak cengkir 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 tau gak? Asal-asal kenal dulu kan pernah ketemu waktu di Indonesia ya. Iya waktu ikutan lomba. Iya. Ini kan judinya juga. Siapa namanya? Namanya itu siapa? Apa? Al-Eldul. Namanya Al-Eldul. Namanya namanya? Haa. Sama ya Ic. Aku tadinya kamu mau liat rumah ini mak. Soalnya kan dia lagi dijual ya kan. Jadi kan bisa dikasihkan. Ternyata chattingan sama Ic kemarin. Iya. Jadi gak tau ternyata yang punya rumah adalah si Bobby Tinc. Eh Bobby Rahman. Bobby Rahman. Gak apa-apalah terserah. Kayaknya mau pak. Gak apa-apalah. Eh nanti aku tanya-tanya ke Mak loh ya. Tanya-tanya ke Mak boleh gak? Enggak. Enggak apa-apalah. Tanya-tanya doang dikit. 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 Cuma sedetik. Ya karir 2 tuh pokoknya berawal dari dia. Pokoknya karir dia. Kalau Mak gimana ambil? Ambil. Mak gimana cuma segini untungnya? Kosong gak? Kosong. Ambil. Mak itu jangan-jangan. Gue ikut sama dia. Oh juru kuncen ya? Juru kuncen. Jijimat. Jijimat ini. Yowes Mak aku mau tanya-tanya anak ke dulu Mak ya. Yaudah Mak ya. Oke aku sekarang sudah berada di rumahnya Bobby Tince. Eh Bobby Rahman sorry. Bebas pun pokoknya pun. Kalau anak gue aja. Anak gue aja makin lebih tince. Nah dia ini berkarir dari awal. Awalnya. Dari badut Ancol. Iya kurang lebih. 2001 kalau gak salah. 2001? Sama 2002. Lupa deh sekitar tahun 2000an pokoknya. Sampai sekarang udah terkenal ya. Beberapa sinetron ya. Yes. Ini lucu banget. Karena kan tiba-tiba dari seorang badut. Tiba-tiba berubah menjadi nomeran perempuan. Yang mana mungkin kan pasti banyak kontroversi. Dimana bisa jadi kontroversi dari orang tua. Orang tua mama gimana? Mama Alhamdulillah mendukung. Mendukungnya gimana tuh misalnya? Iya misalnya kan dari mulai awal karir. Sampai sekarang itu segala sesuatu pekerjaan yang datang. Pasti dikonsultasiin ke nyokap. Ma ini gimana gini-gini-gini. Menurut mama gini-gini-gini. Ambil aja. Ambil. Berarti kalau misalnya. Ma ini ada peranan perempuan gitu? Iya. Selalu nanya. Kayak sekarang di usia udah 40. Tahun ini gue bilang. Ma kayaknya gue mau ngabisin kerjaan ini. Di tahun 2023-2024. Gue gak mau ambil lagi. Masih banyak kerjaan gak? Gitu. Terus masih sih ada. Abisin dulu. Jangan punya utang sama orang lain. Jangan-jangan mak lo yang beliin lipstick. Jangan. Dukan cuma lipstick. BH dia beliin. Jangan-jangan juga semua pernak-perik. Bulu-bulu apa yang jaman-jaman lo dulu. Kalau itu beli sendiri. Beli sendiri. Cuman awal banget bangetnya. Nol banget itu nyokap. Jadi kayak. Emang ada petawaran cuma sejuta setengah. Kita harus ngisi acara. Launching produk parfum di Plaza Senayan. Terus. Kalau nyewa mahal sekian. Kalau beli kita sekian. Bagaimana caranya? Kita bikin aja kan nyokap. Misalnya bikin apa tuh? Bikin properti bulu-buluan di kepala tuh. Jadi beli bulu batangnya. Setiga biji. Dudukannya pakai apa? Kita pakai. Tutup-utup mineral. Dikasih kawat. Dikasih selang. Dikasih linting-linting. Dikasih tail lagi. Udah gue aja berdua sama nyokap gue. Jadi lo pakai botol minuman tau sini tuh? Iya. Boto minuman. Bulu-bulu tancapin gitu kan. Set. Ditarik. Kita tahu. Kecil langkung. Eh tunggu-tunggu. Sebelum lo cerita tentang yang akan gue tanyakan. Lo kan akan gue tanya tentang awal mulanya berperan sebagai wanita. Setelah jadi badut tanco kan lo berperan sebagai wanita. Tapi gue penasaran. Karena gue tuh kan. Ya gue kenal Keseyanti banget ya. Lo kan dulu kan sebagai cosplaynya Keseyanti. Ceritanya ya. Boleh gak ngulang lagi cosplay Keseyanti kayak gimana sih? Sebenernya kalau misalnya cosplay kan lebih ke impersonenya. Kalau di panggung looknya dulu nih. Abis looknya dulu baru kita jokesnya. Kalau looknya gak mungkin. Karena kan gak sekelihatan. Siang-siang gak dress up. Paling kelihatan lagu. Biasanya gue kalau nyanyi Chris Dayanti. Baru gue keluar. Coba nyanyi masih bisa gak lo? Digit aja ya. Iya. Sebelum bertemu denganmu. Aku punya kumis. Setelah bertemu denganmu. Aku cukur kumis. Semakin lama. Aku semakin. Seperti wanita. Sedikit kemayu. Tapi aku. Loki-loki. Kurang lebih kayak gitu. Mau tambah? Ini pilih. Oke. Berarti lo peraya dulu sebagai paling sering KD ya? Awal banget malah dulu inul. Inul. Become inul. Dulunya lagi malah pas musik goyang dombret naik. Gue doyang dombret tapi gak ada karakter. Cuma goyang dombret. Itu heboh. Akhirnya gue inul keluar. Wah gue kayaknya cosplay inul nih. Gue cosplay inul. Inul di Jakarta. Mungkin di Indonesia ya. Yang impersonate-nya cuma gue doang. Berarti ngebor lo berarti? Iya. Panggung sana, panggung sini, panggung sana. Sampai beli akhirnya beli mobil dan lain-lain. Udah. Akhirnya udah mulai agar redup. Jadi apa lagi ya biar gak bosan? Baru Kristianti. Oke. Karena gak semua acara panggung bisa terima dangdut waktu itu. Iya, 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 iya. Oke, Bob. Lo kan, tadi kan gue bilang lo berawal dari badut ancol. Iya. Kemudian lo berubah menjadi wanita. Dan sekarang hari ini menjadi laki-laki yang asli. Yang beneran Bobby Rahman-nya ini kan. Iya. Awalnya gimana sih kok lo mau berperan sebagai wanita? Ceritanya panjang. Tapi gue singkat aja ya. Di beberapa podcast udah cerita juga. Intinya dulu memang suka dunia seni. Terus kondisinya ditempatkan pada suasana yang membangkitkan itu. Kuliah di perhotelan. Bersatu gedung dengan London School. Akhirnya jadi kayaknya gue suka deh. Kayak anak-anak London School itu pengen deh kayak mereka. Tapi bagaimana acara? Dia gak tau. Tuan Buka Jalan ketemu kakak senior yang kenalin ancol. Dunia Fantasi. Di sana akhirnya dikenalin karakternya jadi pengisi acara. Dia beliau pengisi acara. Begitu dites gue cocoknya jadi badut. Jadi badut lah di sana. Nah dari sana gue kenalah agency. Dari agency situ. Kondaruloh Tuhan kasih jalan. Agency di sini. Mall di sini. Ngisi acara di sini. Ternyata rumah Almarhum Tata Dadu di belakangnya rumah agency gue. Oh Almarhum Tata Dadu rumahnya di belakang agency. Nah dia lihat gue lagi tampil di mall situ. Dia telpon ke ketua agency. Pas lo tampil itu sebagai badut atau apa? Pas jadi itu jadi mamanya Malin Kundang. Oh ya Allah. Jadi gue jadi wanita dong berarti? Tapi ya salah-salah. Jaman lu kayak projek pop lah gitu ya. Jadi asal-asal yang penting pakai kayaan pakai rambut asal-asalan. Dia iya udah cantik bagus gitu. Don itu siapa? Kakak senior gue namanya Doni kan. Itu Bobi dari Bogor. Suruh main lah ke rumah. Dia bilang gitu. Ula dia bilang. Bob disuruh main tuh sama Tata Dadu tuh ke rumahnya. Langsung otak gue. Wah jadi artis nih. Gitu. Yang menacar gue samperin kan naik sepeda. Om Tata, Om Tata gitu. Mau di sana? Bisa gitu. Coba pakai sepatu. Pakai ikut kepala. Pakai ini. Gue pikir gue udah paling oke. Setelah gue disiksa. Jalan-jalan-jalan. Masih 0% bisa di sana. Akhirnya gue siap suaranya kesono. Suaranya-suaranya. Dari panggilnya om-om-om lama-lama bisa jadi makmat. Lama-lama maktata. Maktata? Panggilnya. Karena yang lain pada senior panggilnya maktata gitu. Ini kan gelobolan Tata Dadu ini kan alhamarhum. Ini kan mereka kan berperan sebagai pewong semua. Sebagai perempuan nih. Gitu. Ada galak gak sih senior-seniornya? Galak. Apa yang digalakin mereka? Jadi kalau gue namanya anak baru. Gak pernah digabungin sama anak muda. Digabungin sama yang senior-seniornya Seh. Jadi gue. Gila ospek dong lu ya? Gila ospek. Ospeknya secara gak sengaja ya. Sebenernya gue dimasukin ke satu kamar. Yang satu senior. Terus senior. Gue gak tau siapa mereka gitu kan. Anak baru juga. Gue nengok ke sini. Gue udah rincur. Si ini begitu. Si ini begitu. Oh iya bu. Gitu. Gue nengok. Si ini begitu. Si ini. Gue gak kenal mereka gitu. Tapi gue harus berusaha ini. Akhirnya gue tanya yang lebih muda lagi. Pas saya mau manggung. Ditanya. Kak, belasan saya bener gak ini-gini? Dilihatin sama dia. Gue tak tau. Gue tinggal. Udah gitu udah. Ada satu hari. Si ini di Medan. Gue inget banget. Terus. Week gue diumpetin. Week gue diumpetin. Dulu zaman dulu kan. Gadis Lux. Bela Safira. Diplasiatin. Bela Safi Pera. Dia sih rantang nasi. Gitu-gitu. Pas terakhir gue gak keluar-keluar. Tata udah melotot-lotot. Mana sih Bobi? Mana sih Bobi? Gitu kan gitu. Waduh. Week gue diumpetin sama senior. Yang lain kayak dipilih-pilih deh. Yang senior gitu. Akhirnya dong gue. Wah ini tasnya tata-tata. Ini gue buka. Gue pake. Itu zaman dulu week-nya blowout kan. Set. Chris Dayanti lagi blowout. Gitu kan. Pas keluar. Hah. Chris Dayanti. Jadinya padahal bukan gadis look ya. Karena mungkin muka gue tuh kecil kan gitu. Yang senior mau jahatin gue. Akhirnya jadi. Oh yaudah deh. Tepok tangan juga deh. Soalnya banyak yang tepokin gitu. Udah lah akhirnya. Jadi banyak pressure disitu. Tapi dari situ jadinya membuat gue. Gue harus beda dari teman-teman senior yang lain. Gue harus ada di depan gitu. Tapi Tuhan kasih kesempatan itu di tempat catat-cata dado. Gitu. Oke. Pada saat itu kan masih dipermudahan untuk masuk TV ya. Jadi kita tampil di Indonesia. Dimana-dimana. Masih bisa. Iya. Kalau dulu kan memang yang berkostum-kostum. Kayak transgender gitu kan masih boleh kan. Kalau kita walaupun kita misalnya kita normal tapi kita berkostum kebalikan masih diboleh. Kalau sekarang udah gak boleh kan aturannya. Nah ini profesi ini kan sumber penghidupan lo. Iya kan? Iya. Mostly 90% iya. Iya kan? Karena dari nol banget. Akhirnya kecemplung. Akhirnya kayak mau keluar dari zona itu gak bisa. Kayak udah. Yaudah disitu. Sampai main sinetron pun jadi perempuan gitu ya. Main sinetron. Dipanggil off air gitu. Sampai kadang misalnya kalau off air sekian digit gitu ya. Misalnya 2 digit. Kalau misalnya bobinya udah sekarang mau kurang-kurangin pake baju cowok. Yaudah 1 digit. Oh gitu? Nawarnya gitu? Satu digitnya dibawah banget gitu. Kayak bukan siapa-siapa gitu. Yaudah lah. Gak usah deh. Jadi kadang-kadang gue suka dilema disitu. Makanya gue mau coba buka usaha yang akhirnya nanti mungkin orang menerima ya gue sebenarnya seperti ini. Dan sekarang lagi merilis. Usaha-usaha yang memang meninggalkan dunia yang lama gitu. Oh gitu. Nah oke. Pekerjaan lo kebanyakan 90% sebagai wanita. Perannya nih perannya. Dan lo punya anak. Pernah gak anak lo sampai dibully sama temen-temennya? Bapak lo kok ngondek gitu kan? Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Anak gue juga masih kecil kan? Dan gue tidak membiasakan untuk menggunakan bahasa-bahasa panggung di rumah. Jadi as a daddy di rumah sebagai temen juga. Jadi yaudah as a Bobby Rahman di rumah seperti apa? Malah mungkin anak gue terinfluence dari mbak-mbaknya, anak tetangga, suster-suster, segala macem. Dan gue gak ngasih tau. Dia tau sendiri. Bobby Tince. Ya. Terus-terus. Yaudah kayak. Misalnya baru pulang. Anak siapa sih? Lucu banget. Anak Bobby Tince. Bobby Tince. Ya Allah kata gue dalam hati. Lemes banget. Kayak siapa? Ya kayak gue juga sih. Yang cewek gitu. Yang cowok juga. Yang cewek udah jentrak-jentrik, joget-joget, nyanyi-nyanyi. Kalau yang cowok udah mulai balik-balikin ngomong. Kata gue, oh begini ya jadi bapak ya. Oh iya. Oh begini tau kalau darah pasti ada sedikit banyak gen orang tua ya. Yaudah begini. Kalau anak gue tiba-tiba mau berperan juga sebagai perempuan, lo larang gak kira-kira? Larang. Kenapa? Kan mak lo gak ngareng loh. Enggak. Artinya kalau pada set itu gue gak ada pilihan. Oke. Gimana cara bisa tough untuk menghidupi ibu, kakak, kakak, adik, ponakan, ponakan, ponakan. Jadi lo sebagai tulang pelunggung keluarga, mau gak mau gak ada pilihan. Dan lo menerima peran sebagai perempuan ya. Sampai akhirnya end up di sinetron dengan peran tince. Yes. Itu lah. Jadi tapi karena sekarang udah umur segini. Terus kemudian juga gak ngoyong kayak dulu. Kalau dulu memang harus, oh iya gue kan belum punya ini, gue harus ini. Kalau ini gue harus punya target gue seminggu show harus 4 titik. Harus dari sinetron juga. Jadi gue bisa berbeda ini. Kalau sekarang udah gak begitu. Jadi gue kalau disuruh kasih pilihan nih. Yaudah lah gue kayaknya ada kerjaan yang lebih baik. Itu gue bukan bilang kerjaan itu gak baik. Masih banyak regenerasi yang juga membutuhkan kerjaan itu. Kasih yang lain deh. Gue yang lain aja. Oke. Lo kan bener-bener jadi perempuan nih? Kenapa lo memutuskan untuk kembali menjadi bukan Bobi Tince tapi menjadi Bobi Rahman? Aslinya lo nih gitu loh. Panggilannya ini ya Gun. Kayaknya hati gitu. Jadi gak tau. Dari 2000 sebelum corona cerita ya. 2019. Pada malam tahun baru gitu ya. Waktu tahun 2020-nya kan tahun baru tuh banjir. 2019 persis malam tahun baru itu gue ngisi acara outdoor jana-jana. Mulut gue nyanyi ngomong apa. Mata gue menonton apa. Tapi otak gue kayak gitu. Ih gue kayak malu deh disini. Kok ngapain sih gue disini. Gitu kayak panggilan gitu. Kayak. Kok gue ngapain sih gue kayak badut deh. Emang gue sih gue badut. Tapi kok gini sih orang ketawa-tawa karena ketika laku gue. Kayak gue ada gambaran itu. Tapi selesai dari situ. Terus gue tahun depan kayaknya udah-udah deh. Gak usah kayak gini lagi. Gue capek gitu. Panggilan. Terus gue sampe posting di Instagram gue. Gue mau. Silahkan yang mau baju-baju gue diambil saja. Gue bilang itu di bulan Maret. Gue postingnya. Eh koda lu Tuhan kasih corona di. Februari. Februari 2020. Pusat 2020 ya. Iya kan 2020 corona. Mungkin kata Tuhan. Lu gladi listrik dulu nih siap atau enggak. Yaudah selama setahun itu. Oh gini kalau enggak ada kerjaan. Tapi kan manajer udah ngambil kerjaan-kerjaan. Jadi begitu corona udah habis gitu. Apa namanya. Kerjaan masih tetap harus dikerjain. Nah sekarang di usia sekarang ini. Udah kayak gimana bun ya. Kayak udah pedenya malah hilang di panggung gitu. Walaupun memang masih banyak request untuk tampil gitu ya. Dari dalam sendirinya bun. Enggak bisa diomongin diutarain ya. Pokoknya. Kan lu bisa bener-bener sebagai Babi Rahman as a presenter. Kan masih bisa. Iya tapi. Bukan Babi Tince ya. Iya tapi ya. Itu lah. Tawarnya belum ada. Kayak gitu gitu. Terus kalau tawaran banyak 90% masih balik lagi ke Babi Tince dulu gitu. Atau Babi Tince tapi laki. Iya kan. Babi Tince yang baru nih. Gitu kan. Gak tau deh itu ntar. Gak berkostom perempuan gitu loh. Gue sih gak menutup kemungkinan. Kalau misalnya tiba-tiba besok ada yang nawarnya ya kita gak tau ya. Cuma pada saat ini kalau misalnya gue untuk tampil lagi jadi perempuan. Ya gue masih akan memikirkan banyak tab-tabnya. Apalagi kan karena udah punya anak juga. Udah harus memikirkan. Apalagi side pekerjaan gue. Sori. Pekerjaan usaha gue itu di bidang travel umroh. Itu kan berkimpang. Iya. Berbanding kebalik. Itu gue rilis dari 2015. Kok gak ada impeksi ke gue. Gue udah bulat-bulat ke sana tanah suci tapi gak ada apa-apa. Mungkin Tuhan sentuhnya di 2019. Tapi sentuh lagi kemarin pas 2023 hajian. Gitu kan 2022 gue berdoa ya Allah saya pengen haji tahun depan. Gimana caranya. Akhirnya gue Alhamdulillah dapat bisa berangkat haji 2023. Di kan di sana gue pokoknya hajat banyak gue utarakan. Kemudian begitu di Mina pas lagi mabit. Gue hajat ya Allah. Tolong kasih jawaban saya lewat Quran ini. Kan Quran digital di handphone itu kan. Tolong dikasih panduan saya. Saya akan lanjut dengan pekerjaan yang sama atau enggak. Tapi kalau hati saya tidak mau. Bagaimana Tuhan. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Gue meremata. Serat berhenti di Atoha. Gue serat lagi serat ayat 12 sampai ayat 15. Yang isinya adalah. Apa namanya. Sungguh ini aku adalah Tuhanmu. Lemparkan kedua terompahmu. Ini adalah lembah yang suci. Laksanakanlah ibadah sholat. Kayak gitu. Gue langsung ditampar gitu. Kayak terompah itu kan sepatu. Sepatu yang kita pakai. Apakah mungkin artinya. Kalau secara kiasannya. Apakah kita lepaskan yang sudah kita selama ini kita pakai gitu. Apakah apa gitu. Sebenarnya sih gue masih abu-abu. Tapi feeling gue ini arahan Tuhan gitu. Ya mungkin. Lu perbanyak sholat dulu. Ibadah dulu. Nanti mungkin lu akan menemukan jawabannya. Mungkin itu. Iya. Berarti lu berserah aja sama Allah gitu kan. Karena kan Allah yang memelihara. Kan lu kan ya ragu-ragu dengan ngelepasin gak ngelepasin gak ya. Masa lampau ini kan. Iya gitu. Oke lu kan berperan sebagai perempuan. Banyak gak kira-kira yang nanya. Are you gay? You think? I don't know. Menurut lu? Enggak. 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 Terus jawabnya gimana lu? Enggak lah. Iya gak perlu dijelasin lah kok kayak gitu mah. Kalau kayak gitu dijelasin. Kan ada yang kayak teman-teman gue juga. Mereka berperan bener-bener ya. Kalau kita jelasin itu sama aja kita kayak minta pemenaran dari orang lain. Iya sih. Jadi udah aja ngalir gitu aja gitu. Toh gue begini hari-hari juga orang rumah gue tau gimana. Teman-teman dekat gue gimana. Bahkan kalau ada yang. Berarti lu gak jawab ya kalau ada pertanyaan itu ke orang yang nanya ke lu gitu. Iya gak ada. Biasanya mereka bertanya-nya gak gitu. Gimana tuh? Soalnya gue ketemu klien di luar kota. Terus kemudian ada saudaranya segala macem. Dia langsung gitu. Eh apa kabar boh? Oh dia mancingnya gitu. Kita malah jijik gitu. Jijik lagi. Kita risik gitu. Apaan sih orang kita juga biasa aja begini hari-hari kita begini gitu. Gitu. Terus itu kan gini, itu kan gitu gitu. Biasanya bisik-bisik tetangga. Iya. Tapi ya gue gak perlu menjelaskan gitu. Oke. Karena keliling keluarga, teman-teman. Ya lebih tau lu seperti apa aslinya ya. Yes. Oke good. Nah ini kita ngomongin antara perpindahan antara menjadi perempuan yang mungkin banjir rejeki ya. Karena kan sosok-sosok yang berani, berani untuk berpakaian perempuan. Itu kan gak banyak ya kan. Terbatas. Otomatis rejeki lu banyak dong dong. Lewat sinetron, lewat segala macem. Entertainment ini. Terus sekarang lu jadi laki. Sempet mengalami kesulitan gak? Sebagai Bobby Rahman nih. Sulit. Dan lu sempet yang kayak gak yakin mau balik lagi ke perempuan apa enggak ya. Atau bener-bener udah gue udah mantep di Bobby Rahman. Kalau manusia namanya tempatnya salah, tempatnya bimbang. Udah pasti. Kalau misalnya ya gue balik lagi apa enggak ya. Memang iya gitu. Jadi kan kondisi keuangan juga apalagi travel. Itu gak kurang stabil ya. Jadi misalnya kita ada uang besar. Tapi kita buat tutupin uang yang memang orang-orang belum masuk. Jadi kita muter di sana. Jadi kayak tiba-tiba ada tawaran nih. Kemedan ya. Sekian. Tanggal sekian. Duh. Ambil gak ya? Ambil gak ya? Jadi sebagai Bobby Tince ya? Bukan sebagai Bobby Rahman ya? Bobby Tince. Tapi hati tuh sebenarnya udah nolak gitu. Tapi ya kadang apa namanya. Gue diskusi sama nyokap gitu ya. Ya gimana kamunya gitu dibalikin. Nah menurut mama gimana? Menurut mama kalau emang kamu belum begitu kuat di bidang kamu yang sekarang lagi kamu bangun. Ambil-ambil aja. Dia bilang gitu. Sampai kamu bener-bener bisa tough. Kamu tinggalin semuanya. Nanti kamu tinggalin bener-bener sepenuhnya. Nah kalau di kerjaan Bobby Tince ini gitu kan. Kan gue ada anak-anak buah lagi kan. Enggak bisa langsung kayak memberikan sebelah apa? Sebelah telepak tangan gitu. Di situ ada orang yang... Anak buah gue nih. Ada yang mamanya diabetes harus diobatin. Single parent. Apa? Anak sematawayang. Ada yang mamanya udah harus dirawatin setiap hari juga. Ada yang memang... Pokoknya banyak orang yang bekerja di bawah gue itu butuh uangnya. Terus adik gue juga sebagai manager gue. Single parent juga butuh biaya buat anak-anaknya. Kadang-kadang gue tuh yang dilemanya di situ. Tapi kalau gue bicara daripada ulama atau teman-teman yang memang ngerti agama. Ya lo harus tegas. Lo mau ambil yang mana? Mau hitam, mau putih. Balik lagi ke situ gitu ya. Cuma kalau kita... Karena gue juga bukan lulusan agama, sekolah tinggi, apa segala macem. Jadi kadang-kadang gue suka menimbang-nimbang itu. Mana ya yang baik ya? Mana ya mana ya? Gue balik lagi ke nyokap gue. Kalau nyokap gue Ridho gitu ya. Itu berarti Ridho Tuhan. Gue bilangnya gitu. Dari penilaian gue. Jadi pada saat ini yang gue bilang tadi. Bimbang apa enggak? Bimbang enggak. Itu ada gitu ya. Kesulitan apa enggak? Sulit ya ya sulit gitu. Jadi ketika kemarin gue liat teman-teman gue. Ih dia show di sana, show di sini, ducat segala macem. Tiba-tiba di rekening gue tinggal sekian. Aduh gimana gimana ya. Tapi balik lagi. Banyakin doa, banyakin apa. Pertolongan Tuhan pasti datang gitu ya. Jadi gue tuh sekarang posisinya adalah cuman. Gue ngabisin kontrak gue yang ada. Tapi kalau nanti tahun depan misalnya. Tidak menurut kemungkinan. Orang pokoknya mau banget ada kamunya. Gini, 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 gini. Gini, gini, gini. Ya gue akan diskusi sama nyakab gue. Oh gitu. Tapi gue dengan juga memantapkan diri gue udah bener-bener. Yaudah gue tuh bener-bener mau selesai kerjaan gue yang lama. Karena gak bisa juga yang saya tiba-tiba. Kan kerjaan yang lama tuh maksudnya sebagai presenter atau sebagai tince? Tince ini gitu. Kan bisa sebagai Bobi Rahman? Gak bisa. Kalau klien tuh gini. Gue kan sering dipanggilnya kalau off-air atau nyanyi mandarin. Dengan temen-temen gue. Temen-temen gue pada gak bisa nyanyi mandarin. Kadang-kadang klien mesti ngubungin kan ke adik gue. Bisa gak? Tapi tanpa Bobi ya. Ah gak mau kalau gitu. Yang tujuh orang gak pernah makan. Iya, iya, iya. Gitu. Cuma live clipsin doang bosen. Gitu. Jadi mau ada Bobinya ya. Ada anak-anaknya. Gitu. Ya itu yang kadang-kadang masih gue buat dilema. Ya kan lo bisa bajunya kan. Gak bisa. Laki, laki? Gak bisa. Gak bisa, tetep gak bisa. Gak bisa, karena belakang-belakang lo perempuan semua gitu. Iya. Bukan gak bilang gak bisa ya. Mungkin karena gue belum coba atau belum bikin teaser. Belum bikin, apa namanya, promo di Instagram, di sosmed. Mungkin belum ada kesempatan untuk itu. Tapi sejauh ini, yaudah maunya Bobinya Anu. Jadi perempuannya, maunya jadi berseru-seruannya. Itu yang buat gue agak bimbang sebetulnya. Kayak ada temen gue, yang sahabat gue yang selalu berperan perempuan. Dia juga bisa menerima perannya sebagai laki-laki gitu loh. Gue sih gak menolak kalau ada tawaran gitu. Kayak kemarin, nyanyi ya di acara rekreasi di Tasik sekian rupiah gitu ya. Satu digit. Gue bilang, hayu gak apa-apa gitu. Gue pun terima. Karena kan resikonya, gue as a hobby gitu. As a hobby Rahman lah ya. Tinggi-tinggi harga juga pasti banyak yang lebih oke dari gue gitu kan. Jadi gue hayu aja gitu. Tapi kalau misalnya mikir lagi tadi, mau ngasih, mikirin orang-orang di bawah gue, itu dia. Gak bisa membalikkan lepak tangan. Gue tiba-tiba cut off gitu aja, yang lain pada gak ada kerjaan. Itu yang agak bikin bimbang sebetulnya. Oke, seorang Bobby Tince. Eh, Bobby Tince lagi. Gue pasti pake nama yang lama ya. Bebas bun. Bobby Rahman, yang baru saja pulang dari haji. Alhamdulillah. Lo pasti berdoa dong? Banyak sekali. Apa yang lo doa? Dan kemudian tiba-tiba pas lo pulang, langsung dijawab sama Tuhan? Pengen dapet kerjaan di luar tincer yang pertama. Sempat langsung diajakin syuting beberapa episode sama suami. Tapi kan gak manjang. Tapi mungkin emang kodaru lo. Terus, sama gue tuh ada nomor lama. Hampir 20 tahun nomor itu. Ntar lo, dibangas lo. Suami siapa? Suami kreatif tuh. Kreatif tuh. Suaminya Itong. Terus, ternyata kan gak lanjut. Tapi gak apa-apa, Alhamdulillah. Sampai temen gue yang sekamar itu bilang, Bob, lo beneran dapet syuting ini? Iya, langsung dijawab, Bob ya. Gue aja gak engeh kalau gak diingetin sama dia. Padahal kita sekamar suka cerita. Gue pengen dia dapet acara presenter TV yang begini-begini. Yang gue gak butuh effort banyak. Tapi gue bisa. Tapi dapet. Dan kemarin konteksnya pas gitu. Jadi kan Pak Ustadz udah serius. Gue tuh ngomong, nimpalin terus gue nyelentuk dikit. Dapet gerenya gitu. Gak perlu yang effort. Kalau sekarang kan pelawak harus nyong. Itu kayak mikirnya berat banget gitu. Kemudian dapet. Kemudian gue juga udah lama gak buka handphone yang nomor satunya lagi. 20 tahun. Kadang-kadang hangus. Gue perpanjang lagi. Hangus perpanjang lagi. Terus gue tiba-tiba buka. Mas, apa kabar? Baik. Ini siapa? Ini kita pernah ketemu di ini, ini, ini. Oh iya, kiri fotonya. Gue lupa-lupa inget ya. Tapi di backstage waktu itu ya. Tiba-tiba. Saya lagi di Jakarta ini ketemu. Ketemu ngobrol. Mas, saya tuh lagi mau pindah dari Lampung ke Jakarta. Saya punya usaha furniture. Dia bilang gitu. Terus saya butuh tempat. Saya butuh ini. Kalau darulah rumah gue kan kosong yang belakang. Terus gitu. Oh ya, kita ketemu ngobrol gitu. Dan gue emang suka. Suka furniture. Suka interior. Tapi gue gak ngerti. Tapi gue paham. Karena kita sering masuk keluar hotel mahal. Jadi kita ini ideal. Ini gak bagus. Ini keren. Ini sejuk. Ini apa gitu. Ya udah kita ketemu. Kita ketemu. Dia visinya oke. Aku visinya oke. Udah gak lama langsung bikin PT jalan. Sekarang Alhamdulillah. Jadi salah satu income yang bisa meng-cover beberapa kebutuhan dari situ gitu loh. Jadi rumah lo loh. Rumah yang satu lagi dipakai buat base camp. Oh base camp. Ruko yang satu dipakai buat workshop. Jadi lo bener-bener uang tabungan lo untuk beli aset ya? Alhamdulillah. Wow. Oke. Bagus-bagus. Artinya gak kayak seniman-seniman zaman dulu. Kalau dulu kan mungkin habis-habis buat happy-happy ya. Kalau zaman-zaman yang angkatan-angkat tua tuh kebanyakan. Gak semua. Tapi zaman-zaman sekarang tuh lebih sadar akan investasi aset. Dan lo paham itu. Dan akhirnya emang lo pada saat pandemi gini kemarin lo masih masih simpen banyak aset ya? Masih ada. Alhamdulillah ya? Bagus-bagus. Perlu ditiru sih. Nyokap gue tuh. Oh gitu ya? Nyokap gue tiap hari kerjanya sekarang aja di kamar gini. Bob sini deh. Ada tanah murah. Bagus gitu. Oh iya ma dimana? Di Bogor gitu. Yaudah gitu kan. Kita kan harus nyanyi orang tua ya. Mas Sabtu libur Ah Bobi libur gitu. Yaudah Bobi juga libur. Mas kita jalan yuk gitu. Lihat tanah yang kemarin gitu. Sebelumnya nih siang orang-orang lagi sakit. Nenak badan. Mas kita lihat tanahnya Uh sehat langsung. Nenek-Nenek tuh di belakang. Oke. Bobi kita ngomongin ibu ya. Boleh. Abis ini lo bilang nenek-nenek di belakang ada nyokap di belakang di dapur. kedekatan lo sama nyokap nih di sosmed. Ini kan ini kan happening banget ya antara ibu dan anak nih. Antara lo juga ke anak-anak cimul dan cilok ya. Seberapa deket sih lo ke anak-anak dan lo ke ibu? Kalau ke anak-anak ya deket-deket banget ya. Jadi kayak gue gak bisa walaupun ada mbak yang bantu ya. Gitu. Kalau misalnya gue makannya sama apa? Di apain intinya? Segala macem. Terus misalnya udah mandi apa belum? Udah sikatin belum giginya? Segala macem gitu. Jadi gue tetap harus kontrol gitu. Kayak pagi mau berangkat sekolah juga gue siapin makannya dulu apa bekal sekolahnya dulu segala macem. Gue antrin. Even ada supir kadang-kadang gue yang antrin. Gue gak mau kehilangan momen itu gitu loh. Jadi yang mendeket sebelum tidur gue tanya dulu hari ini kamu buat 5 kenakalan apa? Terus dia jawab 5 kebaikan apa? Yang kebaikannya kamu pertahankannya. Kayak gitu-gitu. Dicerita segala macem. Jadi even gue jauh. Kayak gue meeting nih. Kan berhasilin sama sekolah dulu set, sampai rumah anak-anak jam setengah dua. Terus gue meeting sore jam tiga ke kantor dulu. Udah, jam enam gue udah di video call. Abi dimana? Cepetan pulang lama banget. Jadi emang deket gimana sih? Sama nyokop juga deket. Jadi gue selalu temen diskusi gue dari mulai pekerjaan, karir, sampai buat masa depan. Keluarga misalnya kita punya case kakak gue, ponakan gue, atau temen gue, atau terus gue diskusi sama nyokop. Nyokop juga tau misalnya. Sampai kemarin lo bercerai mau diskusi sama nyokop? Yes. Gitu. Jadi kalau misalnya gue udah mulai duk di bangku, ngelamu, diem gitu. Dia tau momennya kalau udah gue mulai agak gak pegang handphone diem dikit baru nyemperin. Kenapa? Bercita. Iya mah soalnya tiketnya kalau gak diisi jamahnya hangus gini-gini-gini. Harus udah uang sekian ratus juta dalam waktu sekian-sekian-sekian gitu. Aduh bantu apa tuh ya? Dia bantu doa aja mah gitu. Udah sama-sama malam sama-sama bangun, sama-sama berdoa gitu. Udah lah. Pokoknya mama is best. Mama is juru kuncen? Iya juru kuncen. Wah, tapi sekarang udah kayak yaudahlah gitu. Udah lewat. Semua udah takdir Tuhan. Jadi harus dinikmatin aja. Jadi kalau dia WhatsApp ya saya bales. Kalau dulu bales WhatsApp-nya aja juga gak mau bales gitu. Ada WhatsApp aja saya skip. Kalau sekarang udah. Kadang-kadang dia cerita sedih aja kadang-kadang juga aduh kasihan juga ya. Tapi udahlah. Pengasuhan anak gimana? Lu ini anak-anaknya berarti bener-bener di lu banget ya? Iya. Habis Umrah Ramadan kemarin di titip-titip di sini. terkondisikan di sini. Jangan-jangan lu doa lagi Mbak Allah. Anak-anak di sini aja. Ntar mantan Bidila juga berangkat ke Umrah. Anak-anak ya Allah. Alhamdulillah. Ya gitu lah doa ya. Tapi emang kan bukannya mau menjauhkan dari mamanya. Tapi intinya kalau sama mamanya mungkin kalau gue udah terdidik untuk ponakan gue aja yang tiga bulan dulu gue urusin sampai sekarang udah 17 tahun ikut gue tinggal di sini gitu. Jadi gue udah faham ngurusin anak-anak gitu. Jadi mungkin bini gue biarkan mantan bini gue itu biarkan cari dunia dulu kemarin mungkin belum puas seneng-seneng jadi biar nanti kan udah gede pasti nyari mamanya sendiri kok. Terus juga kalau sekarang nanyain anak-anak sehat gak? Sehat. Anak-anak ingin ketemu Sabtu ya silahkan. Kalau enggak jangan Sabtu minggu aja karena Sabtu ada les. Oh ya udah oke. Jadi pernah jemut ke sini? Pernah? Pernah. Pernah jemut ke sini. Aman. Aman ya? jemputnya di depan tapi ya. Oh gitu. Enggak berani masuk ya? Jangan dulu lah. Lu yang enggak berani ngasih apa tuh dia ngasih ya? Auih. Enggak asa kocen nanti. Ya gitu lah pokoknya. Nah kan sempat ada isu negatif tentang mantan istri. Dimana Bobi menjelaskan hal itu ke anak? Anak-anak belum tahu. Jadi enggak ngeh kayaknya. Saya pun tahunya dari orang lain. Tapi saya enggak buka juga ke mantan istri. Karena juga buat saya kan urusan dia ya gitu. ya menangkapinya yaudah. Saya berusaha tutup mata tutup telinga walaupun berita itu atau hal-hal info-info apa suka nyampe ke telinga saya gitu. Cuma yaudah berusaha legowo toh udah hidupnya masing-masing sekarang. Kalaupun nantinya ketika sudah dewasa anak-anak udah bisa akses sosmed udah bisa lihat kan jejak digital enggak bisa dihapus. Yaudah kita jelasin aja apa adanya gitu loh. Gitu ya? Toh intinya ya gimana kalau emang jodohnya udah habis pasti dibuat cerita sama Tuhan habis. Kan emang katanya harus sabar-sabar-sabar ya. Sabar kan ya gimana kalau emang udah harusnya ceritanya habis ya habis. Pasti ada peristiwa yang mungkin enggak enak padahal itu adalah emang ketetapan Tuhan ya kan. Iya gitu loh. Bahwa emang ini jodohnya sampai sini selesai gitu kan. Jadi paling mungkin juga anak-anak sebenarnya sekarang tuh udah mulai mengerti ya. Tapi tanpa dikeluarkan. Cuma ada sekali dua kali yang ngomong kenapa sih kita enggak satu rumah lagi sama bunda sama Abi gitu. Sekedar-sekedar sepersekian detik dulu pak enggak dibahas lagi. Kalau mereka nanya mereka makin gede kan kalau mereka suatu saat nanya apalagi mereka tahu dari jejak digital yang enggak bisa hilang itu. Apa yang lo akan jelasin? Lo akan jelasin. Mama, Abi, sama bunda udah enggak sama-sama lagi. Udah ada sepakat sama-sama membesarkan kalian dengan caranya masing-masing. Dan sekarang anak-anak dipercaya untuk Abi dulu yang ngurus sampai kamu udah bisa memilih mau tinggal sama Abi atau sama bunda. Kayaknya juga anak-anak punya memori-memori tersendiri ya dengan bundanya bagaimana dengan aku bagaimana keserian aku. Pasti ntar dia makin dewasa makin menilai gitu. Tau lah bagaimana tanpa perlu dijelaskan. Kalau seorang Bobi Rahmani gitu. Apa sih peristiwa yang menyedihkan dari diri lo yang paling menyedihkan? Menyedihkan itu pada saat dulu baru mau bukan baru mau ya masih baru menditi karir ya dari badut lari ke sanggar terus kemudian kan kita ngisi acara dari mal to mal kelapa gading itu baru kelapa gading satu sampai kelapa gading tiga kita ngisi acara terus jadi kita mau satu mau dua mau tiga segala macam satu hari kita dipanggil di Sentul Golf kemudian disana udah mau tampil gitu ya beri-beri ketok sama om karena tahu saya bilang saya mau ada yang isi acara di Sentul dulu belum jamannya handphone kenapa om pulang dulu aja dia bilang gitu kenapa pulang dulu aja kenapa papa meninggal dia bilang gitu jadi posisi saya itu lagi lagi pakai shadow eyeshadow biru ingat banget saya eyeshadow terus tiba-tiba nangis luar mata pilihannya sulit jadi saya rasa sedih banget karena yang ngurusin nenek yang ngurusin papa itu saya selama saya masa sekolah jadi nenek dalam satu rumah itu kamar tengah papa kamar belakang nenek mandiin ngapin saya mokin gitu masakin semua itu saya ngurusin jadi pas begitu mereka meninggal posisi saya gak ada di sebelahnya itu kayak pukulan banget buat saya gitu ya kok dipanggilnya pas saya gak ada di sebelah mereka padahal selama saya sakit saya ngurusin mereka gitu terus begitu pulang gue dunia dikubur nenek meninggal di hari jumat papa meninggal di hari sabtu itu siang bikin itu dimana lokasi di Bogor di Bogor sementara lo harus di Sentul Sentul dan dengan eyeshadow biru lari-lari harus cari angkot nangis-nangis diangkot sampai pulang sampai sana Bogor itu Bogor kampung ya jadi dari kampus IPB dari sana lagi jauh jadi papa gue udah dikubur nenek gue udah dikubur jadi itu yang kayak nyesek kok ngurusinnya ada gitu sampai sedetil itu tapi begitu meninggalnya gak ada itu sih yang bikin nyesek sedih itu doang sih jadi kalau sekarang tuh kalau ngeliat anak-anak muda atau dimana lagi di tempat umum ngomongin gue bete bokap gue nyokap gue kayaknya nanti lo nyesel deh kalau misalnya lo gak bisa berbakti sama mereka gitu loh sebisa mungkin ya walaupun even perannya beda-beda mungkin ada masalah juga apa tuh sering ribut ya tetap itu orang tua harus dihormati harus di harus didoakan harus dimuliakan berarti papa gak sempat liat kamu sukses dong enggak enggak wow itu ya sekarang kalau denger lagunya Ebit G.A.D. tuh langsung sedih banget ya ayah ayah kenapa pada masa papa meninggal gak lama sinetronnya yang dengan soundtrack itu muncul langsungnya sakit kesedihan itu gak berakhir disitu aja jadi pas begitu abis papa meninggal nenek meninggal rumahnya juga harus terpasang dijual terus mama harus pergi ke rumah sewaan yang cuman ukurannya tipe 21 gitu ya gak ada TV gak ada tempat tidur cuma kipas angin gak ada sumur gitu ya terus kakak juga dengan suaminya divorce anak-anak pokoknya kami sulit sama-sama sulit buat makanannya susah gitu sementara saya harus ke Jakarta gitu ya terus harus survive gimana cara orang tua gua gak usah perlu tahu gua jungkir balik di Jakarta seperti apa yang penting mereka sukses gitu ya udah akhirnya terus dapet sinetron percaya diri untuk bisa ambil kontrakan rumah petak mamah diambil tinggal berdua konakan diambil konakan satu diambil adik diambil kakak diambil lama-lama ngontra satu rumah dan seterusnya itulah dikoyang kasih nuti sunyi kalau lo misalnya mau dapat istri lagi kriteria istri yang akan lo cari calon istri nih yang apa nih yang mau sama-sama berjuang yang mau sama-sama sukses yang mau menerima keadaan tentunya dengan kondisi sekarang udah ada dua anak dan yang gak mau tahu dengan embel-embel gue di dunia entertain artinya kalau udah tahu dunia entertain wah dunia hingar-bingar penuh dengan uang-uang dan lain-lain karena kalau udah kesana mini orientasinya akhirnya begitu kita bawa keseharian kita kok jauhnya dengan yang kita lihat di TV nah itu gue jaga itu karena emang tipikal kami kami dari keluarga desa jadi keseharian kami udah sebenarnya kita tuh orang biasa banget jadi terpaksa aja kalau kayak keluar masuk hotel mahal ketemu orang-orang kaya ketemu artis artis kadang-kadang juga masih minder-minder karena emang basic orang biasa jadi kalau bisa dapet orang juga yang mau down to earth sama-sama gitu oke oke ya weh satu lagi yang gue masih penasaran nih apa baju yang semasa menjadi Bobby Tince masih ada gak banyak ah belum katanya tadi mau dijual iya kalau baju kayak gitu kan ukurannya beda saiznya kan gue saiz laki sementara kalau orang-orang saiznya saya beneran S, M, L yang buat berarti L dong lu ya gue double XL hah lo double XL ini kan gue kalau tampil kayak sumpelan 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 jadi baju lumayan banyak sempet kayak gue udahlah ambil-ambilnya silahkan kalau mau ambil tapi yang jauh di daerah Jawa dimana repot kesininya dulu sumpelan lu gak kayak aming dong yang amingnya pakai karet-karetan itu gue cukup kaos kaki aja masih ada dong boleh liat gak gue apanya nih baju lo banyak ada di atas kalau mau liat kita liat ya ini sebagian ya sebagian lagi di rumah hatinya lagi gak di gue sini ada kan ada ada kita liat di atasnya guys oke oke bun ini ya pak ini kamar lo bukan ini tadinya ruang jualan dulu kan sempet jualan live live baju iya instagram dulu live instagram terus karena udah gak bersama mantan lagi jadi dipakain buat ruang kostum sebenarnya ruang kostum gue disini di rumah yang belakang tapi kita pindahin sebagian disini gitu berantakan karena yang urusinya lagi pulang kampung seadanya wow itulah nek wuhuu sengkrilip sengkrilip ya Allah dan masih banyak di box-box yang lainnya wow ini kasu-kasu manggung beneran ya iya ini semuanya lo bikin sendiri ada yang bikin ada yang beli kebanyakan sih bikin oh gitu ya kalau beli ya 10% lah yang paling murah yang yang paling murah gak ada digantungan sini ya di box-box kayaknya deh kalau yang paling mahal ini bisa dibilang salah satu yang mahal ini karena ini belinya di bangkok kena shipping juga harganya 12 juta waktu itu kalau dipakai bulat gitu berat loh ini nek iya pernah dipakai bareng sepangu sama syarini waktu itu waw ini dibeli di bangkok juga berat nek berat terat gila tuh wuh kan dan masih yang lainnya sekarang gue pake heels ntar gitu aduh lo bisa ya gitulah pokoknya bun lo penderitaan banget pake perempuan kayak gini pake high heels pake makeup pake kostum berat kayak gini gue aja gak mau akhirnya tuh dijepit juga kan apa yang dijepit pake ditanyain lagi oh gak kan ini kan ini kan gak bisa lah tetep aja kita tampil harus maksimal muset harus kan ditahan perutnya diganjel kanan kirinya oh pinggangnya harus bener-bener yang waduh gue aja emang gue gak gitu-gitu amat ya kok iya lebih lebih waw gitu ya udah berarti yang paling yang lo yang paling punya kenangan manis yang mana oh gudang ada dia bajunya bajunya baju yang sering gue pake manggung ke panggung waktu jadi ini loh dia bahan gak tau karena kan yang rapin ini ya ada kru cuman lagi pulang kampung gue gak tau sebelah mana posisinya simpennya waw disini bener-bener semuanya baju-baju kostum guys itu bulu-bulu bukan waw ya bulu-bulu kita simpen di tempat khusus jadi kalau show tuh nanti dipasang gini bun nih colok-colok gitu kayak yang kemarin yang tadi gue bilang nah kan waw kalau tadi gue bilang pake botol apa air mineral kayak gini kurang lebih pake bule-bulu ya waw tuh terus waw kalau kadang kita lihat kalau ada parade bajunya gede-gede tuh itu dari sini nih dua maya jangan perasa susah ini kostumnya ya bu ya bo gak mau gila repot repot gila hebat sih lo bisa apa ya berani untuk tampil maksimal untuk setiap performance ya luar biasa gue pernah pake baju kayak gini bun dia gitu dimana shownya disana yaudah lurus lurus keluar lurus di kampung tahunya di kampung kampungnya dimana dia yang manggil gue kan Pak Haji gitu ya punya dari mana gak tau nomor tau nomor telepon gue gitu kan di Ranca Bango jauh banget tanggerang belah sana masuk-masuk ternyata mobil gue gak bisa masuk ke jalannya coba bisa masuk motor dimana pak lurus aja ada genre kuning dimana pak dimana tuh tengah sawah pak pakai kostum ini di tengah sawah mirip kayak gini tapi warnanya beda gitu tengah sawah jadi gue bayangin pake baju gini pake high heels pake high heels dijemput naik motor karena kan gak bisa jalan kaki dari depan jalan itu jadi gue naik motor selesai manggung foto-foto dapet duit pulang lagi naik motor lagi lu gak mikir gini amat cari duit ya bukan main kayaknya gila gue nyanyi aja gue gak pernah mau ya kadang-kadang gue jarang banget pake baju-baju gaun sekarang pun pake baju gaun yang bener-bener yang kayak kaos gitu yang simple yang bahan-bahan gini kan kayak ini kan kaos nih ini kan lebih enteng gue sih maunya mentok-mentoknya cuma gini gini doang yang enteng-enteng karena jiwa gue kan tomboy jadi gue kalo bisa disuruh pake yang berat seperti ini maaf ya nek gitu mesti gak mau ya gitu loh mikir duakan dan gue lebih casual kan orangnya gitu kalo lagi manggung ya nah itu udah ada bulu-bulu ya di atas dia pokoknya jadi kalo kalo kita ini bun kalo manggung di PRJ kita pake properti yang gitu-gitu tuh gak bisa dikeluarin susah jadi entah disetting lagi disana pasangin bulu-bulu di pundak gitu ya tau-tau biru-biru aja bisa tampil kan karena pake kawat-kawat di pundak gitu buset itu yang membuat sebenernya bukan bukan masalah bobi tinginya sebenernya ini yang buat lo gak mau lagi kesana terlalu menderita nek kalo gue sih onggah ya aduh dia harus pake baju kayak gini-gini gak mau gue gue gak pernah semburuh-mbur hidup gue manggung pake gini gak pernah gak pernah ada maya istianti di dua maya atau ratu pake baju kayak gini ini berat banget dia mah enak di belakang doang gini kan yang penyanyi yang bener-bener bajunya kan unik-unik zaman dulu kan simple tapi gak seberat inilah jadi masih enak lah kalo dipake soalibun kalo kita pake baju biasa artinya jadi biasa kita kan juga harus supaya meminimalisir orang ngeliat pundak kita yang kayak cowo orang kita yang keras gitu kan makeup kita yang gak sempurna begitu kita pake baju heboh itu ketutup semua wah gitu loh orang dengan pake baju perempuan laki ke perempuan juga orang udah langsung heboh kok ini sih effort lu luar biasa banget dalam berperan ya luar biasa sih ya guys guys thank you so much boy terima kasih terima kasih buda udah mau main ke gubuk saya nanti gubuk alhamdulillah rumah tapi sih ini ketiga dililiran harga ya oke berarti aku pindah ke nomor 1 lagi 1 lagi yang ini keren loh hitungannya nih dibalik penampilan ini luar biasa ilmunya banyak banget ya ya guys guys see you in the next content bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!